Jauh sebelum peristiwa perampokan Museum Nasional Jakarta, 1963, yang membuat namanya melegenda, Kusmi Kasdut adalah pejuang kemerdekaan. Tidak banyak yang mengetahui cerita itu, yang dipahami banyak orang. Kusmi yang pernah mengenyam sekolah teknik adalah seorang penjahat besar yang ditakuti. Merampok Museum Nasional, menembak mati polisi Semarang, menculik dokter Tionghoa di Surabaya, membunuh miliader keturunan Arab di Jakarta, dan berkali-kali kabur dari penjara. Di masa penjajahan Jepang sebelum Indonesia merdeka, Kusmi adalah prajurit Heiho, tentara bentukan Jepang. Sebagai tentara di Batalion Matsumura Malang, ia banyak digembleng ilmu perang, mengoperasikan senjata, mempelajari ilmu penyamaran, bertempur, menyabotase, bergerilya. Pangkat terakhirnya Jokoteng, saat Jepang bertekuk lutut, Kusmi masuk ke dalam barisan pejuang Badan Keamanan Rakyat, BKR, cikal bakal tentara nasional Indonesia. BKR didirikan empat hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Saat itu, kabar proklamasi kemerdekaan di kalangan pejuang lebih dulu tersebar. Euforia kemerdekaan sontak melumber kemana-mana. Di jalan-jalan, lazim terlontar pekik merdeka. Tidak terkecuali di Malang, tempat Kusmi berjuang sekaligus bertempat tinggal. Bung Kusmi, begitu sesama laskar pejuang kemerdekaan memanggilnya. Seorang pemurung pendiam yang berkulit cerah. Berkumis tipis. Posturnya tidak tinggi. Berperawakan kecil sekaligus tidak bertulang besar. Namun liat dan bertenaga kuat. Sorot mata kasdut tajam dan pemberani. Solidaritasnya sesama pejuang juga tinggi. Saat itu namanya masih Kusmi. Belum ada tambahan kasdut di belakangnya. Kusmi juga terlibat aksi pelucutan senjata tentara Jepang. Di Malang, ia ikut memimpin penyerbuan gudang-gudang senjata. Menggasak amunisi sekaligus membagi-bagikan ke sesama pejuang. Tidak terkecuali aset-aset vital. Kusmi juga ikut merebut paksa. Tentara Jepang yang mentalnya sudah ambruk karena kalah perang. Ditawan. Yang nekat melawan. Dengan terpaksa mereka habisi. Jelang akhir Oktober tahun 1945. Surabaya yang kelak menjadi ibu kota Jawa Timur. Tengah bergolak. Inggris dengan NICA yang diboncengi tentara Belanda hendak menjajah kembali Indonesia melalui Surabaya.